Sebagai wakil rakyat, saya enggak penting, mau sudah diputuskan di sana kepenting. Baik, kalau begitu, catatan sudah kita terima, karena praksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Catatannya sudah kita terima, catatannya sudah kita terima, tapi disepakat. Menyampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada praksi-praksi. Hanya catatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pimpinan, keberhormati, Menteri, Mankumham, teman-teman Komisi dan anggota paripurna. Saya, Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPRI Praksi PKS Dapil Sumut Matra Utara II, menyampaikan bahwa praksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaran negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monasi. Saya meminta supaya pasal ini dicabut. Dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPRI ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengeritik pemerintahnya. Tidak ada yang maasub, yang tidak punya dosa hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan KMK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat. Saya enggak penting, sudah diputuskan di sana enggak penting. Baik, kalau begitu, saya bentar kasih siap waktu dulu. Catatan sudah kita terima. Ini praksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Catatannya sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. Tiga menit hak saya. Tapi disepakati oleh praksi PKS. Tiga menit hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan selanjutkan KMK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi. Saya kasih waktu. Oleh karena itu, saya sudah cukup Anda memberikan catatan yang dari praksi. Jangan pasti jadi diktator di sini. Saya hanya minta tiga menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silahkan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap praksi. Apakah rancangan undang-undang tentang kitab. Yang kedua, dengarin dulu. Mas Sobe, kamu jangan jadi orang-orang diktator ya. Ya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Wartawan, wartawan, begitu. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, baik saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua praksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada praksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini. Saya ngomong aja tiga menit, Bapak tidak kasih. Tapi praksi PKS malah... Ya, mentang-mentang Bapak jadi ketua di situ. Hak rakyat kau ambil. Mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu enggak demokrasi namanya, Pak. Tiga menit aja baru enggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mawakili pemerintah. Kami persilahkan.